Barcelona pertama kali dibentuk pada tanggal 29 November 1899 oleh Hans Gamper. Awalnya pada bulan Oktober 1899, Gamper menaruh iklan di Coran Los Deportes di mana ia ingin mendirikan klub sepak bola dengan mencari pemain yang berminat serta mencari dukungan finansial. Akhirnya pada 29 November 1899 terkumpul 11 pemain yang menjadi skuad awal Barcelona dan terbentuk klub yang saat itu diberi nama Football Club Barcelona. Klub ini langsung menuai sukses di era kompetisi regional, yaitu Campionat de Catalunya dan Copa del Rey. Mereka memenangi trofi pertama di tahun 1902, yaitu Copa Macaya. Johan Gamper menjadi figur penting bagi Barca di awal berdiri, di mana ia kemudian juga jadi presiden klub sejak tahun 1908. Pria asal Swiss ini juga mencari dana untuk menyelamatkan Barca dari kebangkrutan saat itu. Gamper juga berperan dalam membangun stadion baru bagi Barcelona. Di era 1910-an, Barca menjadi simbol dari daerah Katalan, yang mereka pertahankan hingga sekarang. Barca pun sukses meraih beberapa trofi termasuk 6 kali juara Copa del Rey dan 11 kali juara Campionate de Catalunya di masa keemasan awal klub. Barcelona juga sukses meraih gelar juara La Liga di musim perdana yaitu di tahun 1929. Setelah itu Los Cules sempat mengalami kemunduran, disebabkan beberapa faktor termasuk krisis finansial dan perpecahan politik di tanah Spanyol. Tahun 50-an, Barca diperkuat sejumlah pemain kunci seperti Laszlo Kubala, Luis Suarez, dan Sandor Koksis. Gelar double winners diraih di tahun 1959 dan 1960. Mereka juga melaju ke final European Cup atau Liga Champions untuk pertama kali di tahun 1961, meski harus kalah dari Benfica. Klub ini kembali berganti nama menjadi Football Club Barcelona. Di era 70-an, Barcelona memecahkan rekor transfer dengan membeli Johan Cruyff dari Ajax Amsterdam. Bersama Johan Cruyff, Barcelona sukses meraih kesuksesan di Liga Domestik. Pada tahun 1978, Barcelona melakukan pemilihan presiden untuk pertama kali oleh para member Barcelona. Hasilnya, Joseph Luis Nunes terpilih sebagai presiden klub. Barca kemudian meraih trofi Eropa di tahun 1979 dengan menjadi juara piala winners. Di akhir 1970-an, proyek Akademi Lamasia mulai dikembangkan. Tahun 80-an, Barca mendatangkan sejumlah pemain kelas dunia, salah satunya adalah Diego Maradona yang datang dengan rekor transfer termahal saat itu. Barca kembali gagal menjadi juara Liga Champions setelah dikalahkan Steaua Buhares di partai final. Meski trofi bergensi Eropa belum kunjung diraih, Barcelona tetap konsisten meraih trofi domestik, terutama di ajang Copa del Rey. Di akhir tahun 80-an dan awal 90-an, Barcelona menemukan performa terbaiknya di bawah kepelatihan mantan pemain mereka Johan Cruyff. Didukung skuad mumpuni seperti Pep Guardiola, Ronald Koeman, Michael Laudrup, Romario dan Christo Stoikov, Barcelona meraih beberapa trofi bergensi. Pada tahun 1992, Barcelona akhirnya meraih gelar Liga Champions pertamanya dengan mengalahkan Sampdoria di final. Selain itu, Barcelona juga sukses meraih empat trofi Liga Spanyol secara beruntun dari tahun 1991-1994. Johan Cruyff pun menjadi salah satu pelatih tersukses dalam sejarah Barcelona. Total, 11 trofi diraih Grauf dalam delapan tahun kepelatihannya. Pada tanggal 20 Mei 1992, final piala Champions mempertemukan tim raksasa asal Spanyol Barcelona dengan wakil Italia Sampdoria. Laga yang dihelat di Wembley Stadium tersebut diselesaikan lewat perpanjangan waktu yang dimenangkan oleh Barcelona dengan skor 1-0. Gol kemenangan Barcelona dicetak oleh Ronald Koeman. Akhir tahun 1990-an, Barcelona diperkuat sejumlah pemain terkenal seperti Ronaldo, Luis Vigo, Rivaldo, Patrick Klyvert, dan Luis Enroy Kue. Beberapa gelar domestik pun diraih, meski gelar internasional kembali luput. Kepindahan Luis Vigo ke Real Madrid sempat membuat fans Barcelona marah. Hal ini sempat menjadi kontroversi besar saat itu. Penunjukan Presiden baru, Johan Laporta di tahun 2003 menandai era kebangkitan El Barca. Ditambah dengan hadirnya pelatih Frank Ricciard, Barca kemudian mencapai era keemasan di pertengahan tahun 2000-an. Kombinasi pemain lokal lulusan La Masia seperti Carlos Puyol, Andres Iniesta dan Sefi Hernandez serta pemain bintang yang dibeli dari klub lain seperti Samuel Eto'o, Deco dan mega bintang Ronaldinho membuat Barcelona tak terhentikan. Trophy Liga Champions ke-2 pun diraih di tahun 2006. Pada partai final, Barcelona mengalahkan Arsenal dengan skor 2-1. Dalam pertandingan yang berlangsung di Parc des Princes Paris, Samuel Eto'o dan Berleti berhasil mencetak gol balasan dari Saul Campbell. Ini merupakan gelar kedua Barcelona di Liga Champions. Pada tahun 2009, Barcelona berada dalam era keemasan mereka. Barcelona di bawah pelatih Josef Guardiola berhasil meraih treble winner, dan total enam gelar dalam setahun. Diawali dengan menjadi juara Copa del Rey, La Liga, Piala Champions, Piala Super Spanyol, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Barcelona menjadi klub pertama asal Spanyol yang berhasil meraih treble winners. Lionel Messi, Andres Iniesta, Sefi Hernandez, Zlatan Ibrahimovic, Charles Puyol, Dani Alves, dan Samuel Eto'o adalah bagian kesuksesan Barcelona pada masa itu. Di final Liga Champions, Barcelona berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0. Gol di laga itu dicetak oleh Samuel Eto'o dan Lionel Messi. Pada tahun 2015, Luis Enrique berhasil menyamai pencapaian pelatih tersukses Barca, Josef Guardiola, dengan mencetak treble di musim pertamanya, Barcelona yang ditangani Enrique memenangkan final Liga Champions di Stadion Olympia de Berlin, 6 Juni 2015 dengan mengalahkan Juventus 3-1. Gelar itu melengkapi gelar La Liga dan Piala Raja yang sudah lebih dulu diraih. Barcelona pun menjadi klub pertama Eropa yang meraih 2 kali treble winners. Selama 3 musim menangani Barcelona, Enrique mempersembahkan 2 gelar La Liga, 3 trofi Copa del Rey, 1 piala Super Spanyol, 1 trofi Liga Champions, 1 piala Super Eropa. Satu cerita sedih, adalah ketika mega bintang mereka, Lionel Messi memutuskan untuk pergi dari Barcelona di awal musim 2021-2022. Selama berkarir di Barcelona, Messi sukses meraih puncak prestasi sebagai pemain sepak bola. Kepindahannya ke Parisien Jerman mengakhiri pengabdian Messi di klub yang telah ia bela dari tahun 2004. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!